Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, bersama dengan jajaran Piju, Forkopimca Grabagan, Trantip Grabagan, Kades Grabagan, serta para Ersti dan warga desa Grabagan, menggelar acara pembagian air bersih pada selasa 13 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang melanda daerah tersebut. Ibnul Qoyim, salah satu warga desa Grabagan, mengungkapkan bahwa daerahnya memang kerap mengalami kesulitan air bersih. Bantuan air bersih dari Polres Tuban ini bukanlah yang pertama kali, bahkan telah dilakukan berkali-kali. Sebagian besar warga desa Grabagan bekerja sebagai petani yang sangat bergantung pada air hujan untuk mengairi sawah mereka. Biasanya, warga harus membeli air bersih dengan harga Rp150.000 untuk 5.000 liter yang hanya cukup untuk kebutuhan selama kurang dari satu bulan. Bagi warga yang kurang mampu, mereka harus menempuh jarak hingga 2 km untuk mendapatkan air bersih. Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan informasi mengenai kekeringan yang melanda banyak desa di Tuban melalui media sosial. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian Polres Tuban untuk membantu meringankan beban warga yang mengalami kesulitan air bersih. Lebih lanjut, Kapolres Tuban menegaskan bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas di wilayah Grabagan. Bantuan air bersih ini diberikan setelah dilakukan pemetaan terhadap beberapa dusun di Grabagan yang memang menjadi langganan kekeringan. Polres Tuban memutuskan untuk membantu agar beban masyarakat terkait kebutuhan air bersih dapat berkurang. Dalam satu hari, warga Grabagan hanya mampu memanfaatkan satu jerikan air. Saat ini, tandon air telah tersedia di masing-masing away dan air yang disalurkan sebanyak 5 tangki dengan kapasitas masing-masing 5000 liter langsung habis dalam waktu 2 hari karena dimanfaatkan oleh seluruh warga.